Mandul, itu kan perlu dibuktikan ya sayang? Terus kebutuhan rumah. Masalah sebenarnya itu nggak masalah, cuman ini terus-terusan loh mas. Mbak DP dan Pakasat. Mbak DP kabarnya laporan nih, Pakasat. Seperti apa mungkin? Ya kalau aku pribadi sih sebagai warga negara yang baik. Dan negara Indonesia kan memang mempunyai hukum yang berlaku. Jadi aku ya sebagai warga negara baik, negara yang baik yang merasa terganggu dengan statement yang tidak baik. Dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah. Jadi ya saya wajib untuk panggungan. Siapa KDP? Saya nggak tahu namanya itu siapa. Ada beberapa. Cuman saya nggak tahu namanya, saya cuma tulis akunnya aja. Karena saya nggak kenal orang itu. Penghina yang seperti apa sih? Penghina yang seperti apa sampai akhirnya dilaporin. Ya, mandul. Itu kan perlu dibuktikan ya sayang. Terus kebutian rumah. Masalah sebenarnya itu nggak masalah. Cuman ini terus-terusan loh mas. Bolak-balik saya sudah mencoba untuk mengikuti kata istilah diam itu emas. Tapi ternyata diam itu emas itu sepertinya saya harus melakukan sesuatu hal yang tegas aja. Kayaknya saya mau aku. Ada berapa aku? Ada berapa aku? Kamu sudah sangat menyebut nama aku Dewi Muria Agung. Alias Dewi Persik. Sampai menyinggung tentang mandul. Sampai menyinggung tentang tiga kali janda. Sebenarnya nggak apa-apa. Memang itu faktanya tiga kali janda. Tapi mungkin aku perlu membela diri juga disini bahwa aku sebagai perempuan. Kalau kita, saya ini perempuan ya. Saya nggak bicara dengan laki-laki. Maksudnya ini mbak perempuan. Mbak perempuan. Kan nggak kepengen ya pernikahannya itu gagal ya mas. Pengennya itu selamanya. Tapi kan saya merasa bahwa saya tidak selingkuh loh. Saya bercerai karena saya diselingkuhi. Saya bercerai karena saya mengalami KDRT. Jadi kalau misalkan saya tidak mampu untuk menjalani sebuah hubungan rumah tangga. Bukan berarti saya perempuan yang tanda kutip nggak baik. Saya cuma nggak mau aja dijadikan pelampiasan dengan tangan, kaki. Ya kan? Dicekik. Nanti suatu saat saya akan keluarkan foto saya. Zaman dulu kenapa saya bisa berbicara mengenai KDRT. Sekali lagi bukan tentang Lesti atau Bilar ya. Dari kemarin teman-teman itu menanyakan tentang KDRT loh. Ingat nggak zaman pertama kali itu. Jadi tapi sama mereka itu. Seolah-olah itu saya berbicara tentang kedua orang itu. Akhirnya saya diserang. Saya nggak tahu apakah mereka memang membela secara naluri atau imitasi. Saya nggak tahu. Seperti komunikasi dengan anak-anak itu. Seperti komunikasi sama akun yang heteros itu. Komunikasi. Untuk memberi pengaturan. Negur-negur gitu. Saya sudah pernah negur. Saya sudah pernah negur. Saya bilang, Mbak, tolong kalau bicara itu jangan seperti itu. Saya itu tiga kali gagal menikah itu. Bukan karena saya macam-macam. Saya udah kasih tahu. Karena mantan suami saya itu selingkuh. Dan pernah melakukan KDRT terhadap saya. Dan yang ketiga ini menipu saya duitnya. Cuma bedanya saya nge-lapor polisi, Mbak. Gitu. Dan makanya itu doang. Pakasat, laporan diterima nggak Pakasat? Pakasat, terkait laporannya gimana Pakasat? Karena kebetulan saya syutingnya kan waktu itu kan di Depok. Saya tahu informasi-informasi itu di TikTok itu. Saya pas ada di Depok. Ya. Saya ada di Depok. Pakasat, laporan diterima Pakasat? Laporan di... Jadi hari ini tadi Mbak DP berkonsultasi dengan kita terkait... Pada hari ini Mbak DP datang ke Polis Metro Depok berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga. Kita, ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi. Untuk menarik bukti apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik. Untuk kita penyidik lagi ya. Kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa. Ya, yang jelas penerapan pasal dari undang-undang ITE kita terapkan di situ untuk sementara. Pasal berapa juga keberapa itu? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya, ini kan baru hari pertama ya. Kita akan kembangkan lagi. Karena ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36, ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemerintahan tersebut. Sehingga mengganggu perekonomian ya. Sehingga kita alat pasal itu. Namun dalam perkembangan yang kita... Nomor LP-nya berapa? Nomor LP-nya? Nomor LP-nya? Nomor LP-nya. Ini bang Sanji. Kerugiannya mami? Mami kerugiannya. Mungkin LP-nya? Nggak ada dua pekerjaan. Dua pekerjaan. Tapi yang satu pekerjaan nggak usah ini lah. Yang satu pekerjaan ini aja. Kalau yang satu pekerjaan itu berkaitan dengan TV dan... Karena nggak pakai kontrak kalau TV kan mas. Tapi yang satunya lagi itu pakai kontrak. Ini karena ada isu-isu ini loh rame-rame. TikTok apa segala macamnya. Jadi kalian merasa bahwa... Aduh untuk sementara. Ntar dulu ditunda gitu. Itu kan juga merugikan aku. Sedangkan jadwalnya udah lama banget kan. Udah lima bulan yang lalu. Cuma gara-gara si perempuan itu... Huw keluar-keluar terus di branda terus. Jadi intinya mereka nggak mau aku ada masalah dengan siapapun. Mami, laporannya ini bersenimbung dengan yang di pores Sarfasa. Berkesenimbung? Berkesenimbung? Artinya... Beda-beda, beda. Kalau yang di sana masih? Bang Sandi nomor LP-nya berapa? Belum dicabut yang di sana masih ya. Teruskan masih loh. Itu gimana tuh Mie? Artinya di sana juga masih. Ini sekarang baru lagi. Kemarin siapa ya? Kemarin Kiss. Yang wawancara mamaku. Pas aku lagi di Taman Angin kemarin. Mamaku nggak jawab kan? Mamaku nggak bilang dicabut. Ya berarti terusin mas. Gimana dong? Berarti ini juga dari mama juga. Mas Juro ngelaparin juga ini. Ya karena mami aku. Mbak mamiku tuh kemarin sempat sakit drop. Yang pertama yang pas aku dipanggil loan. Ger itu. Mami aku sempat drop. Ada di situ. Ada dokumentasinya. Kemarin sempat wawancara langsung. Jadi mamaku bilang bagaimana. Apakah mau dicabut atau nggak. Mamaku bilang. Nggak tahu. Pokoknya saya ini lagi kesen hatinya. Coba nomor LP-nya mungkin bisa dibacakan. Bacar dan aja ya mami. Bacar dan aja ya mami. Bacanya nomor. Iya mami. Nggak kasih aja deh. Nampak. Mari Pak. Nekin. Ya. Nomor 2739. 11 Romawi 2022 ya. Ini nomor LP-nya. Oke. Ada rencana kapan diperiksa? Ya nanti kita tentukan waktunya dulu ya. Oke. Jatuh remade juga padat. Kemudian kita harus mengecek. Siapa pilihan itu juga ya. Jadi ada waktunya lah. Nah ya kan terus. Alat bukti, alat buktinya? Sementara video-video dari akunan punggung sekut. Ya. Sudah diperiksa kita. Nanti juga ada surat terkait pembatalan kerja tersebut. Yang dijadikan dasar untuk pasal 36-nya. Karena merupakan secara ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.